Hai semuanya, Sindi balik lagi di channel hitungnya Autoblast Apa kabar semuanya? Kali ini, Sindi mau nundukin ke kalian Kalau kita lagi ada pengerjaan Mobil Pajero Dia ambil treatment komplit detailing Mungkin kalian udah gak asing sama pengerjaan komplit detailing Karena udah pernah Sindi bahas sebelumnya Tapi yang kali ini tuh mobilnya berbeda Karena mobil ini punya keluhan tersendiri Apa sih? Penasaran kan? Tetap simak video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Bye! 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 Jadi mobil kacero ini dia punya perubahan, katanya mobilnya ini kecipratan cek Kalian bayangin kecipratan cek gimana gak pusing Kondisi mobilnya pun dia warna inter Dan biasanya kita bilang kalau kecipratan cek ini, biasanya kita bilang open spray Jadi apa sih open spray itu? Biasanya kalau open spray ini kondisi cek yang memang kasar Terus juga dia kecipratan cek yang kayak tadi Dan kondisi ini tuh sangat-sangat mengganggu banget Apalagi kondisi mobilnya, sebenarnya ini termasuk mobil baru Dia belum begitu lama, tapi kondisinya udah parah banget Jamurnya tebel, abis itu sewirnya juga banyak banget Karena mobil hitam jadi makin keliatan Nah dengan dia dateng ke auto flash, dia pengen mobilnya balik lagi seperti awal Lebih ginjlong lagi Dan kalian harus tahu kalau open spray ini, kalau kalian diam-diam lebih lama Bisa makin susah kita hilangin karena si cek ini bisa nyatuh ke permukaan cek aslinya Jadi jangan main-main kalau mobil kalian udah tenang disikpratan cek Langsung bawa ke salam mobil Jangan lupa bawanya ke auto glass Auto glass saranin ke dia untuk pengerjaan komplit detail di coating Yang dimana kalian pasti udah tahu juga kalau coating ini untuk perlindungan cek mobil Jangan lupa like, share, subscribe, dan share Jangan lupa like, share, subscribe, dan share Jangan lupa like, share, subscribe, dan share Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan share Jangan lupa like, share, subscribe, dan share kalau dari pohon biasanya itu yang ada tuh kayak kotoran buruk, getar atau kalau misalkan kalian parkir di luar dan ternyata di sekitaran kalian ada yang lagi ngechat biasanya walaupun jaraknya jauh itu akan kena angin dan nanti mobil kalian akan kena cetakan cetnya dan kenapa harus dihindari? karena wilayah itu gak gampang kalian perlu waktu yang lebih selama misalkan nih kalian boleh sekurang lebih cuma 1 hari apapun yang 2 jam kalau menau transpray ini kalian bisa lebih lama, bisa lebih lama sampai 2 hari, 3 hari tergantung dari kelamanya si cet itu nempel di body atau tergantung juga dari kondisi cet yang nempel itu cet apa? entah itu cet bebo, cet minyak, jadi kalian harus sangat hati-hati dan karena sekarang udah memasuki masa musim hujan jadi kalian harus tetap stay safe dan jangan lupa juga mobil kalian di coating kalau memang kalian gak punya waktu agak lama untuk mengechat complete detailing coating kalian bisa mengechat window coating untuk coating kacanya di semua cabang kita di autoblash karena window coating bisa dilakukan di cabang autoblash terdekat di kota kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati klik nah sekarang kalian udah liat ya hasil dari hotel jero yang pebie di sini sama keliatannya juga udah geli dan ini sekarang udah Women pin gerek jauh di Action JtisCO Kalau kamu baru-baru, kamu lagi sudah mau memasuki awal bulan, kita ada banyak promo terbaru, kalian bisa cek aja di software kita, atau yang kalau mau konsultasi ke kita, boleh banget hubungi customer service kita di nombor bawah ini. Oh iya, besok-besok, karena sekarang lagi musim hujan, sini kolongan kita ke kalian, mau sharing juga tentang mobil-mobil yang memang kasus autofest, karena banjiran ataupun ya kasusnya mena banjir. Dan jadi nanti kalian selalu subscribe, komen, dan subscribe untuk dilanjutkan video-video sebentar selanjutnya, jadi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, sindikah, meet, ready, clean, and healthy, bye-bye semuanya.